Halo Sobat Kongkow, balik lagi di Kongkow, nongkrong bareng komunitas. Nah, Kak, mau nanya nih, Kak, tadi kan udah ngeliatin kan, atau kalau misalnya bahasa Jepangnya itu hampir lancar banget. Gimana sih, Kak, rasanya sulit gak sih belajar bahasa Jepang itu sendiri? Kalau sulit apa gak itu juga gantung orang-orang ya. Mungkin sebagian orang besar itu mikir bahasa Jepang itu sulit karena dari cara tulis aja beda. Iya, bener banget. Kalau memang niatnya belajar, pasti akan belajar lebih keras, itu pasti akan berbeda. Iya, nah, kalau buat tips and trik buat cara mempelajari bahasa Jepang, soalnya aku tuh sering banget liat anime Jepang, tapi aku sengaja gak pakai subtitle, biar aku fokus ke gambarnya aja. Tips and trik biar aku bisa liat tanpa subtitle, tapi tahu ceritanya. Nah, itu sebenarnya apa yang sudah dilakukan, Mbaknya itu sudah benar sih. Jangan liat, liat anime itu tanpa subtitle dulu. Itu bisa sebagai latihan. Atau mungkin kita bisa latihan dulu, mengetahui dulu bagaimana cara tulis Jepang. Huruf diragenanya, katakananya, atau huruf kanjinya. Oh, gitu ternyata ya. Terus, Niken tertarik gak sih ikut komunitas Onigiri ini? Aku tertarik banget nih, Raks, setelah apa yang kita dengerin tadi, aku langsung pingin habis gini langsung daftar di komunitas Onigiri ini loh. Gimana sih caranya itu, Kak Biar Niken bisa join ke komunitas ini? Caranya sih gampang, selain karena syarat utamanya adalah anggota atau mahasiswa UPN aktif, tidak ada syarat khusus lainnya sih, asalkan bisa ada komitmen juga untuk ikut aktivitas Onigiri lainnya. Nah, untuk tahap pendaftarannya nih, Kak, apa ada seleksi atau tes terlebih dahulu? Iya, langsung jadi anggota ya? Iya, langsung jadi anggota. Untuk seleksinya, ya waktu UKM Expo atau UKMT biasanya itu, kita terima pendaftaran. Oh, iya. Terus, untuk pengadarannya sendiri kita cuma ada diklat di sini. Oh, ada diklat ya? Iya. Oh, iya, gitu. Nah, aku sebagai anggota aktivitas itu kalau sudah ikut diklat itu tadi. Kalau tips and trick, oh, tips aja nih, Kak, Biar si komunitas Onigiri ini tetap eksis di antara komunitas yang lainnya. Nah, kami sering itu, apa, kumpul-kumpul di luar, kumpul rutinnya sendiri, Kak. Kami kan ada kumpul rutin hari Senin, Rabu, sama Jumat. Di luar itu, biasanya kami juga ada kumpul-kumpul sendiri, memang formal. Entah itu, ngerjakan tugas, atau cuma bincang-bincang biasa. Oh, nah, tadi nih, Kak, bicara tentang penampilan khusus di episode Kongko kali ini. Bener nggak sih, Kak, mau nampilin khusus buat Kongko ini? Iya, betul. Mau nampilin apa nih, Kak? Namanya Tari Yosako. Nah, itu Tari apa sih, Kak? Yosako itu Tari tradisional dari Jepang. Biasanya itu dipertunjukkan saat ada Matsuri atau festival. Oh, wah, Ken, kita jadi bisa penasaran lebih dalam ya tentang kegiatannya komunitas Onigiri. Di ini. Nah, Ken, kamu nggak penasaran, Kak, kalau misalnya kita mau tiba-tiba pengen kepo nih, pengen cari tahu tentang komunitas Onigiri, kita harus cari lewat mana ya, Kak? Iya, bener banget, Kak. Kita ada Instagram sama Facebook, bisa dilihat di Onigiri UPN Jatim 22. Oh, Ken, nggak kerasa nih, udah 20 menit kita namanya Sobat Kongko. Iya. Oh, iya, Ken, kita juga punya loh sosial media di Instagram, yaitu at UPN Televisi underscore Jatim, dan Twitter at UPN Televisi, lalu channel Youtube UPN Televisi Jatim, dan jangan lupa pantengin Kongko nongkrong bareng komunitas di channel 8VHF. UPN Televisi, sedang semangat dalam berkreasi. Saya Ira, dan saya Niken, pamit undur diri dan komunitas Onigiri, Matasita, selamat menyaksikan Yosakoi dari komunitas Onigiri. Arigatou gozaimasu. Dadah. Dadah. Oh. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Hey! Hey!